Hanya seperti itu Semua yang dia inginkan ternyata akan dia tinggalkan Orang mau jadi profesor itu Sekolahnya berapa tahun? SD 6 tahun Hitunglah SMP 3 tahun SMA 3 tahun 12 tahun Jadi profesor? Tidak bisa S1 tambah lagi S2 tambah lagi S3 tambah lagi Belum dia harus menulis berbagai macam Riset dan penelitian Berat ternyata untuk mendapatkan sesuatu Yang akan ditinggalkan Gelar itu akan ditinggalkan Jabatan itu akan ditinggalkan Pasti, pasti Itu satu kemastian Tapi terkadang kita cari surga Allah Bahwa itu Malus Umar bin Abdul Aziz Dia mengatakan Aku ini punya nafsu yang ambisius Aku pernah bernafsu untuk menikah dengan Fatima Untuk menikah dengan Fatima Allah kasih Nikah dengan putrinya Khalifah Dan aku berambisi Untuk jadi gubernur Kemudian aku berambisi Untuk jadi Khalifah Dan jadi Khalifah Ini posisinya Wanita Jabatan Jabatan yang lebih tinggi Ketika jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz berubah Waktu jadi gubernur Dia pernah dapat hadiah kain Harga 600 dirham Dari temannya Yang ngomong Kain ini Masya Allah Bagus banget Kecuali Satu Masih agak kasar 600 dirham 600 dirham itu Dulu 10 dirham Bisa untuk beli 10 Ekor kambing Eh 1 ekor kambing 10 dirham 1 ekor kambing Berarti 600 dirham Berapa ekor kambing 60 Kalau 1 kambing 1 juta 60 juta Kata dia Bagus kainnya Cuma ada kasarnya Ketika dia jadi Khalifah Temannya itu Menghadiahkan Kepada Umar bin Abdul Aziz Kain Harganya 6 dirham 6 dirham Ketika dikasih hadiah Dia pikir bersama Umar bin Abdul Aziz Kain ini Aku suka banget Dengan kain ini Cuma masalahnya satu Terlalu halus Bingung ini temannya Dulu aku kasih 600 dirham Kata kamu kasar Sekarang aku kasih 6 dirham Kata kamu Terlalu halus Ada apa Kata dia Aku ingin menikah Dengan Fatimah Anaknya Khalifah Aku menikah Aku ingin jadi Gubernur Kota Medina Aku jadi gubernur Kota Medina Aku ingin jadi Khalifahnya Umat Islam Aku jadi Khalifahnya Umat Islam Yang kekuasaannya Pada waktu itu Jamal Islam itu sudah masuk Ke Andalusia Sudah masuk ke Sepanyol Pada waktu itu Dan dia Khalifah Selesai Mesir Sampai Al-Jazair Sampai Tunisia Sudah sampai ke Kabul Sudah sampai ke Azerbaijan Islam pada waktu itu Kekuasaan yang begitu Besarnya Diraih oleh Umar bin Abdul Dikasih kain Harga 6 dirham Dia mengatakan Terlalu halus Kata dia Setelah aku dapatkan semuanya Setelah aku yang ambisikannya Sudah aku lain Ambisiku tidak berhenti Aku lihat ada sesuatu yang lebih tinggi dari semua Aku lihat ada surga Berharap Bisa masuk surga Subhanallah Itu abisi seorang kamu Aduh sudah dapat ini Dapat ini Dapat ini Cari yang lebih tinggi Cari yang lebih Bernilai Daripada yang tadi kita lihat Dini kamu Maka yang doa Seorang yang beriman itu Dia ingin hidup bahagia dunia Kita tahu dunia ini memang Masra'atul akhir Dunia ini kebun Menuju surga Kita butuh modal Hidup di dunia Untuk menuju surga Tapi kita juga minta Kita minta bahagia di akhirat Yang ketiga Kita minta Biswamat Dan Jadikan itu cita-cita kita Surga Allah Bukan berarti seorang muslim Meninggalkan dunia ini Ketika orang masuk surga Mendapatkan Karunia dari Allah Karena tidak ada yang masuk surga Kecuali dengan karunia Allah Dan rahmatnya Tidak ada Tidak ada yang masuk surga itu Sebagai pengganti Amalannya Tidak ada Amalan kita itu Tidak cukup Untuk bayar surga Tidak cukup Antum liat Pantaskah seorang tukang Ada seorang mandor Mandor Dia punya bos Bosnya mau Untuk bangun rumah Sudah Tipenya seperti ini Yang kamu suka Bangun Selesai bangun Kata bosnya Ambil rumah ini Sesuaikah hasil kerja dia Yang dia digaji Kemudian dikasih rumah Orang matakan Tidak ini bukan Pengganti pekerjaanku Ini bonus dari Bosku Karena pekerjaanku Tidak senilai Dengan rumah ini Rumah ini harganya 10 miliar Gajiku sebulan Jumlah 10 juta Berapa tahun Dia bisa dapat rumah itu Gajinya 10 juta Harga rumahnya 10 miliar Berapa tahun Kalau 10 tahun Berapa dia Gugurkan 100 Enggak 10 tahun 1,2 miliar 10 tahun Berarti dia harus 40 tahun Kira-kira Bekerja baru dapat Bagaimana dengan Surga yang luasnya Seluas langit Dan bumi Mungkinkah kita raih Hanya dalam 60 tahun Mungkinkah diraih Dalam 100 tahun Tidak ada Andai kata seorang hamba Kata Nabi Alayhi Salatu wassalam Mundur Mulai sejak lahir Sampai mati Dia terus beribadah Dari lahir Sampai mati Nanti di akhirat Dia akan lihat Ternyata yang aku Amalkan sedikit Sekali Ketika antum Masuk Surga Kata Allah Di surat Fusil Ayat 31 32 Allah mengatakan Walakum Fihah Matashtahi Anfusuk Di dalam sana Bagi antum Semua yang Disukai oleh Ji'at Semua yang Diharapkan Semua yang Antum Gambarkan Antum Dapatkan Itu Allah Karuniakan Kepada Antum Sebagai Jamuan Dari Allah Antum Singgah Di surga Allah Hari ini Kita singgah Di rumah Allah Semoga Kita bisa Singgah Di surga Allah Apa yang Paling disukai Lelaki Dalam kehidupan Ini Ya ma' Antum Yang paling Disukai Kalau Antum Ada pilihan Duit Satu Milyar Sudah Dengan Satu Perempuan Cantik Antum Milih Milih Dua Dua Memang Ketanya Subhanallah Tapi Kecondongan Lelaki Kepada Wanita Itu Lebih Tinggi Daripada Kecondongan Kepada Harta Dan Jabatan Bahkan Terkadang Dia meraih Jabatan Dengan Harta Untuk Wanita Antum Lihat Antum Kalau Ini Ibu-ibu Bapak-bapak Ini Punya Rahasia Bapak-bapak Kalau Miskin Masya Allah Sama Istrinya Dia selalu Pulang Bawa Sesuatu Ketika Fulusnya Bertambah Mulai Dia Nabung Dia Kasih Istrinya Mungkin Istrinya Biasa Dikasih Satu Juta Dikasih Lima Juta Karena Dia Tambah Kaya Tapi Suami Nabung Ketika Duitnya Banyak Kira-kira Apa yang Lakukan Suami Kayaknya Bisa Kawin Cukup Fulusnya Nah Tidak Bisa Dipungkiri Fitnah Terbesar Bagi Kaum Lelaki Adalah Waridah Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Aku Tidak Meninggalkan Sebuah Fitnah Yang Lebih Berbahaya Buat Kaum Lelaki Dari Waridah Oleh Karena Itu Di Dalam Al-Quran Al-Kari Allah Itu Sering Menyebutkan Bidadari Hura Azwaj Mutah Haru Tapi Allah Tidak Menyebutkan Bidadara Buat Wanita Kenapa Perempuan Itu Malu Ngomong Masalah Lelaki Malu Tapi Kalau Lelaki Ngomong Tentang Wanita Masya Allah Apalagi Kalau Ngomongnya Masalah Poligami Itu Habis Maghrib Sampai Subuh Belum Habis Semua Nawarkan Teori Ini Ada Teori Masya Allah Maka Ada Lelaki Lelaki Yang Disebut Dajaja So'ah Itu Ayam Yang Berkok Tapi Tidak Bertelur Wah Mantus Kenapa Karena Dia Ada Kecondongan Kepada Waritun Ada 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 Sebagian Yang Tidak Takut Sama Allah Berzina Karena Godaan Wanita Begitu Dahsyat Maka Allah Sebutkan Ini Kalian Akan Dapat Bidadari Surah Perempuan Perempuan Karena Kita Suka Perempuan Kalau Ada Yang Mengatakan Kenapa Yang Ditawarkan Selalu Perempuan Karena Lelaki Cinta Dengan Wanita Kalau Ada Lelaki Yang Tidak Cinta Dengan Wanita Apa Namanya LGBT Bahaya Kalau Ada Lelaki Yang Suka Sama Perempuan Tidak Usah Terus Terus Analia Perempuan Lewat Tidak Terbetik Di hati Sama Tapi Kalau Lelaki Yang Lewat Nah Lelaki Bidah Ada Syaitan Bukan Manusia Tapi Sebelum Kita Bicara Tentang Bagaimana Bidadari Ketika Berdoa Bagaimana Sifatnya Bidadari Supaya Kita Berhenti Berzina Berhenti Kita Memandang Sesuatu Yang Diharam Tidak Ada Alasan Buat Seorang Lelaki Berzina Tidak Ada Sedangkan Allah Telah Menghalangkan Bagi dia Empat Wanita Ada Ada Yang Mengatakan Anak Tahan Tidak Berzina Ada Allah Murka Kepada Laki Yang Berzina Dan Ada Seorang Wanita Kalau Suaminya Berzina Tidak Masalah Nah Tapi Jangan Sampai Dia Dengar Suaminya Kawin Lagi Itu Dengar Suaminya Kawin Lagi Langsung Ke Pesikiater Yang Hidupnya Jadi Hancur Dia Dengar Suaminya Enggak Benar Suaminya Suka Keluar Kota Suka Minip Di hotel Sana Sini Aduh Ana Tutup Telinga Apa Yang Lakukan Suami Ana Di Luar Ana Tutup Telinga Yang Penting Di Dalam Rumah Dia Suamiku Nih Suaminya Melakukan Yang Haram Atau Apa Dia Tutup Telinga Tapi Suaminya Menikah Lagi Dengan Yang Halal Dia Hancur Rumah Tengkara Bagaimana Wanita Wanita Suruh Di Surat Al-Waqiyah Ayat 22 23 Allah Mengatakan Wahurun Ain Ka Amsalil Lu'il Magnun Dan Disana Ada Wanita Wanita Yang Matanya Indah Matanya Lebar Putihnya Putih Hitamnya Hitam Antum Pernah Melihat Biasanya Animasi Ada Yang Matanya Lebar Seperti Itu Kenapa Orang Bikin Seperti Itu Karena Menurut Dia Indah Nanti Yang Allah Sedihakan Lebih Indah Dari Itu Dan Tidak Pernah Dilihat Seorang Nah Terbetik Kayak Gini Lebih Indah Dari Semua Itu Allah Katakan Ka Amsalil Lu'il Magnun Seperti Mutihara Yang Terjaga Yang Tidak Terkenal Mentari Yang Tidak Terganggu Dengan Apapun Putih Bersih Bening Allah Sebutkan Di Ayat Lain Di Surat Ar-Rahman Ayat 58 Ka Anahun Nal Yakut Wal Marjan Perempuan Perempuan Seperti Permata Beningnya Seperti Permata Wal Marjan Dan Dia Putih Yang Seperti Putih Dan Bersih Yang Mutihara Ada Wanita Yang Seperti Ini Di Dunia Perempuan Perempuan Itu Dengan Bertambah Umurnya Ya Kita Akan Lihat Bapak Bapak Yang Terkagum Kagum Sama Istrinya Allah Dilihat Istrinya Ya Allah Whisper Akan Sampai Umurnya Bunga Itu Itu Akan Lain Karena Kita Hidup Di Tapi Di Surga Kata Allah Jalla Jalaluh Di Surat Al-Waqi Ayat 35 37 Kami Dan Umur 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 Dikatakan 33 Tahun Umurnya Umurnya Sebah Dan Disebutkan Uruban Apa artinya Uruban Para ulama Menjelaskan Makna Uruban Selalu Mengambil Hati Suami Suami Itu Kalau melihat Istrinya Ya Allah Makanya Kalau Ibu Ibu Ingin Menjadikan Baiti Jannati Rumahku Surgaku Contoh Bagaimana Bidadari Surga Sebelum Nanti Bidadari Surga Berdoa Kalau Sudah Berdoa Bahaya Hidup Anda Kalau Bidadari Surga Sudah Berdoa Berarti Istri Di Dunia Ada Masalah Dia Tidak Seperti Bidadari Surga Yang Selalu Berusaha Mengambil Hati Suaminya Bagaimana Mengambil Hati Suaminya Ya Apa Seja Yang Disukai Suaminya Lakukan Kemudian Jaman Masih Banyak Sifat Penghuni Surga Di Dalam Hadith Disebutkan Bahwasanya Penghuni Surga Itu Kata Nabi Alayhi Salatu Wasalam Likul Limri'in Minhum Zawjatan Setiap Orang Masuk Surga Ini Minimal Punya Dua Isri Minimal Minal Dari Bidadari Surga Bagaimana Kondisi Bidadari Surga Itu Sumsumnya Itu Kelihatan Kata Nabi Sya'ul Sumsum Betisnya Itu Kelihatan Dari Balik Daging Dan Tulang Dari Indah Dari Putih Disebutkan Seperti Permata Orang Kalau Di Dunia Menggambarkan Cantik Itu Seperti Seperti Berbi Akhirnya Seorang Inilah Gambaran Wanita Yang Paling Cantik Nah Itu Bukan Gambaran Wanita Itu Gambaran Wanita Yang Dalam Benak Manusia Saja Yang Nanti Disediakan Sama Allah Masya Allah Dari Permata Pernah Ada Seorang Datang Kepada Nabi Mengatakan Apakah Di Surga Itu Ada Kuda Orang Ini Suka Sama Kuda Ada Di Dunia Orang Yang Suka Sama Motor Motor Ini Dia Suka Koleksi Motor Motor Ini Sahabat Suka Suka Sama Kuda Dia Bertanya Di Surga Ada Apa Kata Nabi Sosya Sama Kalau Kamu Masuk Ke Surga Atau Dimasukkan Kedalam Surga Akan Ditatangkan Kepadamu Seekor Kuda Yang Terbuat Dari Permata Merah Memiliki Dua Sayang Engkau Akan Diperkenalkan Untuk Naik Kesana Faya Tirubika Haythusha Haythusha Dia Akan Terbang Bersama Kemanapun Engkau Mau Kudanya Saja Di Surga Terbuat Dari Permata Makanya Wanita 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 Di Surga Kelihatan Sumsum Susum Kakinya Dari Balik Tulang Dan Daging Kemudian Nabi Menyebutkan Tentang Sifat Wanita Surga Beliau Mengatakan Andai Kata Seorang Bidadari Dari Penghuni Surga Dia Melaruh Ke bumi Melihat Atau ke bumi Apa yang akan Terjadi Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengatakan Antara Langit Dan Bumi Ini Terang Berderang Itu Perempuan Surga Melihat Terang Berderang Ditambah Lagi Dengan Aromanya Yang Wangi Sekarang Yang Memulih Dunia Ini Kerudung Yang Di Kepalanya Wanita Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Maka Apa yang Kita Jangan Bagaimana Kalau Sudah Bidadari Berdoa Antum Antum Berusaha Jangan Sampai Bidadari Berdoa Kenapa Bidadari Berdoa Berarti Istri Antum Tidak Soriha Rasul Rasulullah Sallallahu A.S. Mengatakan La Tu'zim Ra'atun Zawjah Fid Dunia Jangan Sampai Seorang Istri Ibu Ibu Dengan Rid Jangan Sampai Seorang Istri Menyakiti Suaminya Di Dunia Kalau Itu Terjadi Maka Calon Istrinya Dari Bidadari Surga Itu Akan Berdoa Mengatakan La Tu'zi Yang pertama Dia Mengatakan Jangan Disakiti Dia Ini Doanya Dia Semoga Allah Membinasakan Bayang Peningin Gimana Kalau Sampai Lijajari Surga Berdoa Kira-kira Dikabulkan Enggak Sama Allah Marah Semoga Allah Memusnahkan Membinasakan Lelaki Lelaki itu Hanya Tangguh Hanya Singgah Di tempat Enggak Bentar Lagi Dia Akan Berpisah Dan Bergabung Dengan Kita Maka Wanita Wanita Dunia Hendak Melihat Apakah Dia Termasuk Yang Durhakan Apakah Dia Menyakiti Suaminya Atau Tidak Dan Bagi Orang Tua Yang Punya Anak Wanita Tolong Dididik Anaknya Dijaga Dirawat Anaknya Kasih Tau Nak Jangan Sampai Bidadari Surga Berdoa Jangan Sampai Karena Dalam Hadis Ini Disebutkan Akan Berpisah Dengan Tidak Bakal Ketemu Lagi Nanti Sama Isteri Kecuali Isteri Dia Ampuni Rasulullah Kemudian Masuk Kedah Rasulullah Kemudian Dalam Hadis Yang Lain Rasul Menjelaskan Beliau Mengatakan Maukah Kalian Aku Kasih Tahu Istri Istri Kalian Yang Bakal Menjadi Penghuni Surga Kayak Apa Ibu Ibu Supaya Lihat Posisi Dia Rumahku Surgaku Nah Jadikan Rumahku Surga Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Wanita Penghuni Surga Itu Adalah Seorang Wanita Yang Pengasih Yang Penyayang Nah Kasah Ada Istri Istri Kemarin Ada Pertanyaan Ustaz Bimana Ustaz Ada Dua Akhwat Yang Analia Yang Satu Cantik Ustaz Tapi Ngomongnya Kasah Judis Ada Perempuan Yang Judis Kalau Ngomong Ya Gak Sesuai Dengan Wajah Kalau Dilihat Dak Pantes Ya Yui Orang Kalau Lihat Kajahnya Kayaknya Kalem Ketika Ngomong Kelihatan Judis Perjud Ngomong Itu Bukan Termasuk Pemohon Surga Nabi Tidak Menyebutkan Al Wajud Penyayang Orang Penyayang Romantis Sama Suaminya Ia Suka Gombal Sama Suaminya Karena Kita Tahu Boleh Bohong Dalam Rumah Tahu Boleh Jadi Istri Tidak Suka Sama Suaminya Dia Mata Wallah Benci Sama Suaminya Tapi Kalau Di depan Suaminya Dia Seakan Akan Cipta Sama Suaminya Bapak Itu Termasuk Dusta Yang Diperbolehkan Al Walut Yang Subur Kalau Subur Ini Kadangkala Tidak Bisa Dirubah Ada Orang Yang Allah Sudah Ciptakan Mandu Tapi Tetap Dia Berusaha Dan Berdoa Minta Kepada Allah Agar Dikasih Anak Tidak Berhenti Punya Anak Suaminya Mau Punya Anak Lagi Ada Perempuan Yang Suaminya Kepingin Punya Anak Nambayu Anak Aduh Mas Kesel Ada Yang Seperti Itu Merasa Merasa Capek Nabi Aliyah Tersebutkan Ini Yang Menghuli Surga Itu Yang Suka Punya Anak Dan Perempuan Jangan Takut Punya Anak Lagi Capek Usah Lelah Usah Mungkin Engkau Masuk Surga Dengan Kelahanmu Hamil Dan Membesarkan Anak Itu Bisa Jadi Pintu Surga Yang Yang Ketiga Sifat Penghuni Surga Ini Kata Nabi Aliyah Salatu Wasallam Al A'udu Ala Zawjiha Itu Ibu Ibu Pada Berdiri Tidak Dapat Tempat Ibu Ibu Bisa Merapat Mungkin Jamal Jadi Yang Disediakan Tendah Ini Buat Bapak Bapak Iya Ibu Ibu Dikasih Tendah Kecil Tendah Nah Sabar Kadangkala Ada Bapak Bapak Yang Zolim Kalau Dizolim Ini Apa Yang Rasul Lakukan Kata Nabi Aliyah Salatu Wasallam Allati Iza Adat Au Uziyat Ja'at Hatta Ta'akhut Bia Di Zawjiha Kalau Perempuan Ini Divolimin Sama Suami Disakiti Sama Suami Atau Perempuan Ini Yang Melakukan Kesalahan Ibu Ibu Tolong Perhatikan Kondisinya Perempuan Ini Disakiti Sama Suaminya Atau Menyakiti Suaminya Apa Yang Dilakukan Oleh Penghuni Surga Ini Ja'at Hatta Ta'khut Bia Di Zawjiha Perempuan Ini Akan Datang Menyumpai Suaminya Bukan Mendiamkan Suaminya Ada Perempuan Kalau ada Masalah Sama Suaminya Malah Menjauh Ternyata Penghuni Surga Ini Tidak Menjauh Dia Datang Dia Pegang Tangan Suaminya Lalu Dia Berkata Wallahi La Azuku Ramdan Hatta Tardor Demi Allah Aku Tidak Akan Memejamkan Mataku Sampai Kau Memaafkan Subhanallah Bapak Bapak Punya Tidak Istri Kayak Gitu Mudah Mudahan Yang Pertama Yang Kedua Kadang Kalau Orang Katakan Yang Pertama Usah Boleh Mudah Mudah Dikasih Yang Kedua Yang Seperti Untuk Dapat Satu Gak Bisa Mengurusin Yang Satu Seorang Maitu Diciptakan Oleh Allah Sebagai Perhiasan Dunia Yang Paling Indah Rasul Sallallahu Dunia Ini Perhiasan Sebaik Baiknya Perhiasan Dunia Adalah Istri Yang Sallallahu Bukan Yang Cantik Kalau Antu Mendapatkan Istri Yang Cantik Bisa Jadi Membawa Balak Dan Petaka Buat Itu Ketika Dia Tidak Sori Ada Istri Yang Akhirnya Suka Sobong Sama Suaminya Sini Karena Suaminya Mungkin Kulitnya Hitam Dianya Putih Mas Awamu Aku Bersyukur Oleh Bucu Aku Ada yang Seperti Itu Ada 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 Nggak Nggak Mungkin Nggak Banyak Karena Istri Yang Lebih Daripada Suaminya Ada Istri Yang Lebih Kaya Daripada Suaminya Dia Senantiasa Mengungkit Kepada Suaminya Mengatakan Anda Itu Beruntung Dapat Istri Kayaan Sobhan Apakah Seperti Itu Membina Rumah Tuhan Nggak Bisa Anda Akan Bacakan Nasihat Seorang Wanita Jahiliya Sebelum Islam Masa Ini Sebelum Islam Ternyata Ada Wanita Wanita Yang Memiliki Fitrah Yang Mulih Dia Mempersiapkan Putrinya Untuk Hidup Di Surga Di Surga Di Dunia Dan Di Surga Di Akhirat Tentu Perempuan Ini Istri Dari Awf Bin Manak Namanya Umu Ihas Ketika Dilamar Putrinya Ini Dengan Salah Satu Bangsawan Yang Kaya Raya Yang Dihormatin Di Kampung Halaman Sang Ibu Berkata Kepada Putrinya Ketika Putrinya Dijemput Oleh Suami Apa Kata Ibu Dan Tolong Setiap Ibu Memberikan Nasihat Ini Kepada Putri Tolong Setiap Ayah Duduk Sama Putrinya Memberikan Nasehat Kebanyakan Orang Tua Mempersiapkan Putrinya Itu Untuk Bekerja Disiapkan Putrinya Sekolah Dari SD TK TK SD SMP SMA Kuliah Supaya Bekerja Bisa Cari Duit Itu Kebanyakan Orang Tua Berfikir Buat Anaknya Nah Supaya Dapat Pekerjaan Sehingga Terlihat Ketika Anak Itu Menikah Kata Bapak Kamu Tidak Boleh Berhenti Kerja Pesan Bapak Padahal Sudah Jadi Milik Orang Lain Ketika Putri Kita Kita Nikahkan Dengan Seorang Lelaki Kita Itu Ada Serah Terima Sama Dia Tapi Masih Ada Intervensi Dari Orang Tua Mengatakan Kamu Tidak Boleh Berhenti Kerja Disini Tanpa Niat Orang Tua Dari Awal Memang Ingin Anaknya Bekerja Cari Duit Supaya Bisa Bantu Orang Tuanya Mungkin Seperti itu Sehingga Terkadang Muncul Ungkapan Ungkapan Yang Sebenarnya Tidak Harus Keluar Dari Lisan Tapi Lisan Itu Adalah Cerminan Hati Ada Orang Tua Yang Ngatakan Nak Kamu Bekerja Nanti Kalau Sampai Ada Apa-apa Sama Suami Kamu Kamu Sudah Siap Jadi Anaknya Dipersiapkan Untuk Bercerah Itu Yang Terjadi Memang Kalau Sudah Punya Kerja Mau Cerai Sama Suami Itu Tidak Terlalu Beban Biasanya Wanita Yang Ibu Rumah Tangga Itu Beban Kalau Bercerai Dia Berfikir Ya Allah Ana Makan Dari Mana Ana Hidup Dari Mana Makanya Perempuan Yang Punya Kerjaan Bahkan Mungkin Gajinya Lebih Besar Daripada Gaji Suami Tenang Dia Bahkan Dia Gugat Cerai Punya Ada Masalah Minta Berapa Maharnya Ana Balikin Karena Perempuan Kalau Gugat Cerai Kan Balikin Mah Maharnya Berapa Seperangkat Alat Solat Anak Kasih 20 Perangkat Alat Solat Karena Dia Berhidup Maka Tolong Orang Tua Mempersiapkan Anak Perempuannya Anak Perempuan Itu Bekerja Mungkin Mungkin Jadi Ibu Harapan Ini Harapan Besar Orang Tua Anak Menjadi Seorang Ibu Menjadi Istri Seseorang Daripada Bekerja Maka Siapkan Anak Untuk Menjadi Istri Dan Siapkan Anak Untuk Menjadi Ibu Untuk Generasi Masa Depan Jadi Kalau Mau Disamankan Laki Dengan Perempuan Gak Mungkin Ada Persamaan Persamaan Ia Dan Allah Menyamankan Mereka Dari Perintah Barang Siapa Beramal Soleh Lelaki Atau Wanita Sama Dalam Kondisi Dia Beriman Maka Allah Kami Berikan Penghidupan Yang Layak Yang Indah Yang Baik Buat Tapi Ada Tugas Tugas Yang Gak Mungkin Mungkinkah Seorang Wanita Jadi Supir Truck Niat Karena Bapaknya Supir Truck Ini ada Persamaan Laki Sama Perempuan Aba Berharap Kamu Melanjutkan Profesi Bapak Ada Ada Perempuan Yang Mau Kadang Kala Ada Aktivis Gender Uang Alus Bersama Ya Sama Kalau Harus Sama Sama Dalam Semuanya Lima Orang Jadi Supir Truck Lima Orang Laki Supir Truck Lima Orang Dan Mungkinkah Antum Gantian Sama Istri Ana Supir Truck Alhamdulillah Biasanya Ana Semen Sampai Rebu Kemis Sampai Sabtu Itu Istri Ana Ada Seperti Itu Karena Sampai Mereka Tolong Dengarkan Nasihat Bukan Untuk Untuk Menolim Wanita Tapi Untuk Mengangkat Derajat Wanita Bukan Untuk Memojokkan Wanita Tapi Untuk Memberikan Ruang Yang Sesuai Dengan Posis Dia Sebagai Seorang Wanita Sang Ibu Umu Iyas Mengatakan Kepada Putrinya Wahai Putriku Putriku Engkau Akan Berpisah Dengan Kita Engkau Akan Meninggalkan Rumah Dimana Engkau Lahir Disang Wa Ushukindadhi Fihi Darajti Dan Sarang Tempat Engkau Mendapatkan Cinta Dan Kasih Sayang Dari Orang Tua Jamaah Ketahu Hilah Seorang Putri Dinikahkan Itu Bukan Karena Kebencian Orang Tua Seorang Putri Dinikahkan Karena Kecintaan Orang Tua Engkau Akan Berpisah Akan Hidup Bersama Seorang Lelaki Lam Ta'rifih Yang Kamu Belum Mengenalnya Wa Korinin Lam Ta'lafi Dan Seorang Teman Yang Engkau Belum Terbiasa Dengan Dia Ini Berarti Mereka Tidak Pacaran Jamaah Dilama Sesuai Dengan Syariah Lantung Kau Kepingin Lihat Lihat Perempuannya Boleh Nabur Dan Ketika Wanita Dilihat Jangan Pakai Kerudung Boleh Dibuka Kerudung Dalam Kondisi Seorang Suami Yang Ingin Nagor Kepada Calon Istrinya Dibuka Dia Pakai Pakaian Rumah Dia Pakai Pakaian Rumah Dilihat Dan Tidak Boleh Bersolek Kenapa Jangan Sampai Seorang Wanita Yang Hendak Dilihat Oleh Calonnya Dia Bersolek Karena Kalau Bersolek Jadi Cantik Nanti Ketika Dia Menikah Malam Hari Bangun Tidur Dilihat Istrinya Itu Gara Dia Penipuannya Maka Boleh Penipuannya Nah Jadi Kalau Dilihat Tolong Ini Um Ias Menikahkan Putrinya Tanpa Pacara Maka Dikatakan Engkau Belum Kenal Belum Terbiasa Dengan Dia Kenapa Dilikahkan Sudah Cocok Dilihat Akhlaknya Dilihat Agamanya Sudah Pas Dikahkan Kemudian Fakunillah Amatah Wahai Putriku Jadilah Engkau Budak Wanita Buat Suami Rendahkan Dirimu Sehingga Engkau Menjadi Budak Buat Suami Masa Anda Memperbudak Diri Iya Buat Wanita Wanita Yang Ingin Rumahnya Jadi Surga Jadikan Dirimu Budak Buat Suami Apa Yang Akan Terjadi Kata Ibunya Suamimu Akan Jadi Budak Buat Engkau Apa Engkau Ingin Kena Dikasih Istri Itu Kalau Jadi Budak Buat Suaminya Suaminya Akan Jadi Budak Buat Jadi Pesuruh Seorang Seorang Istri Mengatakan Mas Aku Kok Kepingin Mas Pakai Sabu Emas Suami Langsung Tanya Mau Yang Berapa Kilo Budak Itu Ketika Istri Jadi Budak Buat Suaminya Suaminya Jadi Budak Buat Jadi Yang Pertama Apa Dikatakan Oleh Umu Iyas Yang Pertama Dan Yang Kedua Falkhusyuk Lahu Bil Qona'ah Engkau Tunduk Buat Dia Dengan Selalu Qona'ah Neriman Sifat Yang Pertama Wahusnus Sam'ilahu Watta'ah Dan Dengarkan Serta Paktu Bimu Suami Kadangkala Ulang Bawa Rizki Lavi Alhamdulillah Kadangkala Pulang Bawa Oleh-oleh Om Afwad Hari ini Nggak Dapat Apa-apa Apa Kata Istrinya Mas Kamu pulang Selamat Anak Udah Seneng Mas Masya Allah Kona'ah Ngeriman Dengan Apa Suami Apa Adanya Suami Su Pernah Terjadi Suami Istri Ini Lagi Ribut Akhirnya Sang istri Ngomong Mas Gimana Kalau kita Saling Menulis Kritikan Aku Banyak Banyak Selesai Sudah Suami Membaca Istri Datuk Mas Kok Kosong Kertasnya Mas Apakah Apakah Suami D Aku Menerima Engkau Apa Adanya Kalau Kita Melihat Kepada Kekurangan Siapa Yang Tidak Punya Kekurangan Tapi Kita Diperintahkan Untuk Melihat Kepada Kelebihan Sebagian Perempuan Mas Saling Kali Dapat Curhatan Perempuan Sampai Panas Kuping Anak Satu Jam Menceritakan Kejelekan Suaminya Adul Muatikan Anak Umu Sama Dia Afwan Bukhti Memangnya Suami Bukhti Tidak Punya Kebaikan Ya Adalah Ustaz Kata Dia Tapi Lupa Kebaikan Maka Ini Jadi Masalah Bagaimana Akhirnya Bidijajari Itu Murka Berdoa Terima Suaminya Apa Adanya Terima Dia Punya Kesalahan Suami Anani Terus Kalau tidur Ngorok Ya sudah Diterima Ada Suami Istri Masya Allah Seorang Syekh Terita Suami Istri Menikah Malam Pertama Subhan Suaminya Tidur Tidur Ngorok Sang Istri Biasa Tidur 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 Akhirnya Suaminya Ngorok Digoyangin Mas Mas Ada Ada Tidur 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 Akhirnya Suaminya Tidur 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 Begitu Sampai Dua Pekan Sering Dibangunin Suaminya Apa Kata Suaminya Sudah Aku Cahitkan Tidur Si Istri Tidur Tidur Suami Tidur 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 Kalau Sang Istri Sabar Sebulan Dua Sama Tidur 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 Keluar Kota Ya Allah Ada Suara Dia Setel Radio Supaya Ada Suara Itu Itu Karena Kebiasaan Seperti Orang Yang Rumah Di Pinggir Jalan itu tiap hari dia dengar mobil lewat ini lewat kalau dia tidur di hotel gak bisa tidur karena gak ada suara maka tolong kita membiasakan diri konaan cukup istri konaan kemudian dengarkan dan taat kata ibu seorang ibu mewasiakan kepada anaknya untuk taat dan patuh kepada suara kadang kalahkan ada orang tua yang ngomong sama putrinya nah kamu jangan mau disuruh-suruh sama suaminmu minta pembantu ada pesan-pesan seperti itu sehingga ketika menikah sudah ada yang gak enak mas aku gak biasa selamat menikmati 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 Terima kasih.